Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhabah Syedara Kembali lagi bersama kami dalam berita Aceh Saya Akbar Hazana Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami hadirkan untuk anda pagi ini Dan berikut 3 berita utama pagi ini Intro Meskipun mulai surut, banjir akibat luapan sungai Krung Daroy masih mengkenangi sejumlah tempat Intro Kasus pencurian uang kotak amal masjid semakin meresahkan Intro Seorang dosen Universitas Malikul Saleh Menyempatkan diri merawat ODGJ yang terlantar di jalanan Intro Seekor gajah liar Sumatera kembali ditemukan mati di kawasan perkebunan kelapa sawit PT Bumi Flora Afdeling 5 Desa Jambur Rahat Kejamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur pada Senin Saat ditemukan kepala dan gading gajah sudah raib Gajah jantan yang diperkirakan berusia 12 tahun itu pertama kali ditemukan warga saat hendak memanen sawit di Afdeling 5 Warga kemudian melaporkan temuan bangkai gajah ke polisi Kepolisian setempat menghubungi Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh Untuk melakukan nekropsi bangkai dan mengetahui penyebab kematian satwa dilindungi tersebut Dari hasil nekropsi gajah diperkirakan mati sekitar 2 hari lalu Karena sudah mengeluarkan bau busuk Mirisnya bangkai gajah liar Sumatera ditemukan tanpa kepala Termasuk gadingnya ikut hilang Dokter BKSDA Aceh Rosa Rika Wahyuni menemukan benda asing yang diduga racun Di dalam organ gajah tersebut Besar kemungkinan gajah malang itu mati di racun untuk diambil gadingnya Pembersaan lebih mendalam ternyata kita juga menemukan zat yang berupa benda asing yang kita duga racun Jadi untuk sementara arah hasil nekropsi kita mengarah ke keracunan Nanti hasil ini akan kita kirimkan ke laboratorium untuk dibantu oleh teman-teman forensik untuk menentukan ini jadi seracun apa Namun tim BKSDA Aceh belum bisa mengkonfirmasi penyebab kematian gajah yang sangat mengenaskan ini Karena harus menunggu hasil laboratorium forensik Maimun Zir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur Banjir yang sempat menggenangi ratusan rumah di desa Gugajah kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar berangsur-surut Meskipun belum seluruhnya kawasan yang tergenang mengering Namun kedalaman banjir sudah tidak terlalu berbahaya Banjir akibat hujan deras menyebabkan sungai Krung Daroy meluap dan mengalir ke permukiman Sejak Jumat hingga ahad sore ratusan rumah terendam banjir sehingga sebagian warga mulai mengungsi Mereka mengungsi karena hujan yang masih turun Dikawatirkan menyebabkan banjir semakin parah dan membahayakan keselamatan warga Di beberapa tempat genangan masih bisa dilalui Namun di kawasan rendah kedalaman air mencapai 2 meter Bahkan banjir kali ini juga merubuhkan pagar fasilitas umum Rian, seorang warga Gugajah mengaku banjir akibat luapan sungai ini Merupakan yang kedua kalinya dalam 6 bulan terakhir Sebelumnya banjir serupa terjadi pada akhir 2020 lalu Yang mengakibatkan sejumlah warga mengungsi Dari 3 hari yang lalu ya? Dari 3 hari yang lalu ya? Ujannya deras terus ya kan? Selain hujan deras apa yang menyebabkan banjir di sini? Ini sudah parah nih ya, sudah sampai selutup di daerah sana Tapi biasanya cuma pakai mata kaki Berarti ini paling parah ya? Ini paling parah Untuk mengantisipasi warga agar tak terjebak banjir lebih parah Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyiagakan perahu karet di beberapa lokasi Guna mengevakuasi warga yang masih bertahan di rumah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Besar Farhan mengatakan Petugas menyebar untuk membantu warga dan mendata dampak banjir Ini kebetulan juga sedang turun hujan Kalau bervariasi Kalau di Apa namanya Di Vila Buana itu Paling tinggi sekitar 80 cm Tapi kalau di Garut itu sudah mencapai 1 meter Di sini juga sebagian di jalan sudah 1 meter juga Kita sudah setampaikan boot di Vila Buana 1 Kemudian di Garut kita setampaikan boot 1 Hujan disertai angin kencang masih melanda wilayah Aceh Besar dan kota Banda Aceh Warga pun diminta untuk selalu waspada Taufi Kelana melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar Hujan lebat juga menyebabkan panti asuhan Anak Nanggro tergenang banjir Minggu siang pengelola panti UPTD Rumah Sejahtera Anak Nanggro Terpaksa mengevakuasi puluhan penghuninya ke tempat yang aman Para penghuni dijemput dengan bus menjauh dari kawasan banjir hingga kondisi aman Penghuni panti yang umumnya anak-anak berusia antara 10 hingga 15 tahun Dievakuasi bersamaan dengan barang mereka Satu unit bus dibantu, satu unit truk mengangkut mereka dari panti yang kebanjiran Banjir yang menggenangi asrama mereka sudah terjadi sejak tiga hari terakhir Dan ketinggian air terus meningkat Saat ini ketinggian air telah mencapai 40 cm Namun karena hujan yang terus turun, dikhawatirkan air terus meninggi Sehingga membahayakan keselamatan anak-anak Pengurus UPTD Rumah Sejahtera Anak Nanggro memindahkan penghuni panti Karena kondisi asrama mereka sudah tidak layak untuk ditempati Banjir juga melumpuhkan aktivitas belajar dan kegiatan rutin lainnya Ke rumah bapak kepala, yang perempuan bapak kepala Yang satu lagi, ada yang satu lagi, ada yang satu lagi Ini evakuasi sementara Kenapa mereka harus dievakuasi ke bapak ini? Sudah tidak mungkin lagi Sudah masuk ke rumah ke tonal kan sudah sampai ke gini Jadi khawatir ya sakut ini ya? Ya lah Ini kan air, ini air, ini Sudah tidak mungkin lagi mereka disini Banjir di kawasan ini kerap terjadi saat musim penghujan tiba Banjir besar seperti ini sebelumnya pernah terjadi tahun 2020 lalu Selain curah hujan tinggi, saluran renase yang buruk Serta meluapnya air sungai Kurung Darul menjadi faktor penyebab banjir Taufik Kelana melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar Perusakan dan pencurian kotak amal Masjid Baitul Kahar Desa Durian Rampak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Makin meresahkan Pencurian yang terekam kamera pengawas Ahad Dinihari Sudah dua kali terjadi Dalam rekaman kamera pengawas Seorang pemuda datang Dan masuk ke dalam masjid dengan membawa besi diduga linggis Pria tersebut langsung menuju kotak amal Yang terletak di salah satu tiang masjid Dan menguras seluruh isinya Setelah mengambil semua uang di dalam kotak amal Pria tersebut langsung kabur melalui pintu lain Dan menghilang tanpa terpantau kamera pengawas lagi Warga Aceh Barat Daya digegerkan dengan beredarnya Video aksi pencurian kotak amal di Masjid Baitul Kahar Di Desa Durian Rampak Kecamatan Susoh Aksi perusakan dan pencurian kotak amal Terjadi pada Minggu Dinihari Kejadian tersebut baru diketahui pengurus masjid Saat menjelang subuh Mereka melihat kotak amal sudah rusak Dan seluruh isinya ludes Rekaman video perusakan kotak amal masjid Beredar di kalangan masyarakat setempat Dalam video tersebut Seorang pemuda membawa linggis masuk ke dalam masjid Melalui pintu samping Dan membobol kotak amal yang berisikan uang jutaan rupiah Kecik Gampung Durian Rampak Suhaimi membenarkan video rekaman perusakan kotak amal Dan pencurian berlangsung di Masjid Baitul Kahar Desa Durian Rampak Pencurian uang dalam kotak amal bukan yang pertama kalinya terjadi di masjid tersebut Kejadian serupa pernah terjadi sebelumnya Pihak desa dan pengurus masjid telah melaporkan kejadian tersebut ke polisi Diharapkan kejadian ini dapat terungkap secepatnya Pencurian uang dalam kotak amal sudah sangat meresahkan warga di Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam sepekan paling tidak dua kasus terjadi Mimisa Putra melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Daya Terima kasih Anda masih bersama kami Bagi Anda yang baru saja bergabung Kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi ini Meskipun mulai surut, banjir akibat luapan sungai Krung Daroy masih mengkenangi sejumlah tempat Kasus pencurian uang kotak amal masjid semakin meresahkan Seorang dosen Universitas Malikus Saleh Menyempatkan diri merawat ODGJ yang terlantar di jalanan Belasan relawan masyarakat peduli sejarah Aceh MAPESA membersihkan makam kuno Aceh abad ke-18 Yang terlantar di pinggiran desa Lambung, kota Banda Aceh Nisan-nisan ini diakini milik Menteri dan Ulama Aceh Nisan berserakan diperkirakan akibat dampak terjangan gelombang tsunami 26 Desember 2004 silam Di kawasan semak belukar pinggiran desa Lambung, kota Banda Aceh Terdapat puluhan makam yang diduga milik Menteri dan Ulama Aceh Pada abad ke-18 Demi merawat sejarah, relawan MAPESA membersihkan ratusan batu nisan yang tak pernah terurus sebelumnya Penataan nisan-nisan ini dilakukan dengan cara mendirikan kembali nisan yang sudah jatuh Serta membersihkan bagian nisan yang sudah diselimuti tanah Para relawan juga menyambung kembali nisan yang sudah patah Berdasarkan bentuk nisan dan ukiran di batu nisan Dipastikan lokasi ini merupakan komplek pemakaman Kesultanan Aceh Darussalam Pada abad ke-18 hingga 19 Masehi Anggapan masyarakat itu adalah batu-batu nisan peninggalan daripada Belanda Peninggalan daripada Hindu-Buddha Sedangkan nisan-nisan ini memuat kalimat Tauhid Dan ini perlu terus kita sosialisasi pada masyarakat Bahwasannya ini adalah kubur-kubur peninggalan nenek moyang kita Orang-orang yang telah membawa pengaruh, membawa syiar Islam pada masa hidup ilai Aceh memiliki sejumlah kerajaan Islam yang berada di sejumlah wilayah kabupaten kota Di kawasan pesisir Aceh Utara, dikenal dengan kerajaan Pase Di wilayah tengah Aceh, dikenal dengan kerajaan Linge Wilayah Aceh Besar, dengan kerajaan Lamuri Hingga ke pusat provinsi, kota Bandar Aceh, dikenal dengan kerajaan Aceh Darussalam Diprediksi ada jutaan nisan yang tersebar di Aceh Dan masih belum dijadikan jagar budaya oleh pemerintah daerah Dasbriyan Nizam Sami melaporkan dari kota Bandar Aceh Seorang dosen Universitas Malikus Saleh Unimal Loksemawe Meluangkan waktu liburnya merawat orang dengan gangguan jiwa Yang terlantar di jalanan Sang dosen menghampiri para ODGJ untuk disuguhkan makanan Hingga merapikan rambut mereka Adalah Muhammad Yahya Harun Seorang staf pengajar ilmu komunikasi visib unimal Dengan mengajak seorang mahasiswa membantunya Mereka menyusuri jalanan dan sudut kota Untuk mendapatkan ODGJ Saat menapaki jalanan dan sudut kota Muhammad Yahya membawa makanan, pakaian Serta perlengkapan pijat refleksi bagi ODGJ Yahya memperlakukan ODGJ layaknya orang normal Tanpa ada perbedaan Keahliannya memijat refleksi dimanfaatkan Yahya Untuk merangsang saraf para ODGJ Agar mereka menuruti permintaannya Ternyata strategi ini ampuh Karena banyak ODGJ yang berhasil dirangkul kembali Meskipun tidak sampai mengasuh mereka Yahya membujuk ODGJ dengan pendekatan ayat Al-Quran Bagi ODGJ yang bisa diajak Yahya pun memangkas rambut dan memandikan mereka Namun bagi ODGJ yang belum bersedia Yahya hanya melakukan pembersihan badan Dan merapikan rambut ODGJ di tempat Kepedulian Yahya mendapat perhatian warga Banyak warga yang tak berani mendekati ODGJ Walaupun tidak semua orang dengan gangguan jiwa Bisa mengganggu orang lain Muhammad Yahya Harun mengatakan Kepeduliannya terhadap ODGJ terlantar Merupakan bagian dari ibadah Bagi Yahya pada hakikatnya semua manusia setara Sudah memberi ibadah kepada orang lain Yaitu untuk melihatkan orang yang termardinal Kalian, kalau bukan kita siapa lagi yang akan peduli Karena juga beliau juga sama seperti kita Cuman bedanya adalah searah mereka yang terganggu Itu orang, searah yang terganggu itu orang gila Cuman tidak terlalu parah Kalau kita bisa mengubatin sama tidak Siapa yang akan peduli ketika lakukan kita Kepeduliannya terhadap ODGJ setidaknya bisa meringankan Dan menenangkan pikiran ODGJ Pendekatan kemanusiaan dan kasih sayang Adalah upaya terapi penyembuhan bagi orang dengan gangguan jiwa Tim Liputan Aceh melaporkan dari kota Loksemawe Seorang warga Aceh Tamiyang menghabiskan masa pensiunnya Dengan usaha penggemukan sapi Syamsul Bahri bisa meraup laba jutaan rupiah saat musim kurban tiba Jika umumnya pensiunan tidak lagi sibuk Tapi pria berusia 63 tahun ini justru nyaris tak punya waktu luang Ia sibuk menggeluti usaha penggemukan sapi miliknya Warga desa Medang Ara ini sibuk dengan usaha penggemukan sapi Karena banyak pembeli yang membutuhkan sapi untuk hewan kurban Beginilah keseharian Syamsul Bahri Saat pensiun, rutinitasnya bukan lagi ke kantor Tapi ke kandang sapi yang ada di belakang rumahnya Dan memastikan kondisi sapi sehat serta terawat dengan baik Usaha penggemukan sapi yang dirintisnya 5 tahun lalu ini Kini sudah membuahkan hasil Syamsul Bahri atau yang akrab dipanggil dengan Abah Syamsul Begitu sumringah, manakala seluruh sapinya terjual Dalam menjalankan usahanya, Abah Syamsul dibantu dua orang pemuda yang juga tetangganya Dua pemuda itu yang memberi pakan dan memandikan sapi-sapi agar sehat dan bersih Berkat masukan dari teman dan istrinya, usaha penggemukan sapi menjadi pilihan Mengingat Abah Syamsul hobi beternak Saat memulai usaha penggemukan sapi, ia membeli 30 ekor sapi dari warga di sekitar Kabupaten Aceh Tamiang Dari 30 ekor sapi, hanya terjual 20 ekor saja Namun kali ini, seluruh sapi peliharaannya terjual Harga sapi mulai dari 12 juta hingga 17 juta rupiah Sesuai berat dan jenis sapi Pelanggan-pelanggan saya ini bukan saja dari sekitar Aceh Tamiang Tapi bahkan ada yang dari Sumatera Utara Langsa dan sekiputaran Aceh Tamiang Insya Allah, untuk tahun ini Sapi kuburan saya sudah terjual habis sebanyak 30 ekor Sebulan yang lalu Ini saya tinggal merawatnya Agar nanti pada saat hari H, hari Raya Idul Adha Saya akan salurkan sapi-sapi kuruban yang sudah dibeli oleh rekan-rekan, kawan-kawan Yang di seputaran Aceh Tamiang dan Langsa Sementara itu, Syed Yahya, salah seorang pelanggan Punya alasan tersendiri membeli sapi di tempat Abah Syamsul Selain harga yang terjangkau, kandangnya juga bersih dan sapi juga terawat Kalau siapa pun mau berkorban ini, bolehlah datang Pak Pak Syamsul ini Karena harga ini banyak, variasi harganya Sini tingkatan harga ini banyak Lebih mudah kita menengok lembunya Kemudian kandangnya bersih Abah ini, tiap hari lembunya dimandikan Kemudian kandangnya dibersihkan, disemprot semuanya Usaha peternakan dan penggemukan sapi bukan lagi menjadi usaha sampingan Tetapi dapat menjadi usaha utama yang menjanjikan Apalagi keuntungannya bisa mencapai puluhan juta rupiah Dan permintaan juga meningkat, terutama jelang idul adha Maimun Zir melaporkan dari Kabupaten Aceh, Tamiang Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh pagi ini Saya Akbar Hazana beserta tim redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih